Ilmu Golok Keramat Jelit 1 Pada suatu musim rontok, tiupannya seng angin di waktu malam meresap ke tulang-tulang, di jalan raya dari kota Sian tampak sangat sepi, seakan-akan orang merasa segan untuk berkeluyuran sekalipun seng rembulan tampak terang-benderang, menerangi jagad. Yang luas, sunyi senyap, hanya terdengar sayup-sayup meniupnya seng angin. Saat itu tiba-tiba pintu salah satu rumah penginapan terbuka, tampak dengan perlahan-lahan ada berjalan keluar seorang muda. Sambil menggendong tangannya, pemuda itu telah jalan di jalan raya dengan banyak pikiran ngelamun rupanya, sebab saban-sabannya merandek mengawasi pada seng putri malam, siapa seolah-olah dianggap kawan satu-satunya pada malam yang sunyi itu. Pemuda itu berperawakan tegap hidungnya mancung, matanya bersinar jernih, cakap dan tampan keadaan pemuda itu, hanya sayang ia mengenakan pakaian yang apak tidak terurus suatu tanda bahwa ia bukannya dari golongan mampu. Meskipun dalam pakaian yang agak mesum, kenyataannya tidak menghilangkan air muka yang gagah dan tampan, perawakannya yang kokoh kekar, suatu tubuh yang sempurna yang menjadi idaman-idamannya para pemudi. Selama berjalan dengan sebentar-bentar merandek mengawasi rembulan yang indah terang, sering helaan nafasnya, seperti juga ia sedang sangat berduka. Kini ia sudah berumur 21 tahun, bekerja pada satu kantor Piau Kiok, perusahaan mengantar barang. Sejak kecil ia kerja, ialah dari zaman jadi pesuruh sehingga sekarang sudah dewasa ia merasakan dirinya tidak ada majunya, meskipun ia banyak tahu segala urusan Piau Kiok dan kenal banyak orang dan mempunyai banyak sahabat. Itulah disebabkan ia dikenal hanya satu pemuda biasa saja, tidak kenal ilmu silat. Dalam perusahaan Piau justru sangat dipentingkan orang yang pandai silat, untuk dijadikan Piau Usu, tukang antar barang, untuk melindungi barang-barang yang diantarnya di perjalanan jangan sampai kena diganggu oleh orang jahat. Di samping pandai silat juga orang yang menjadi Piau Usu harus bisa menyesuaikan diri, pandai bicara dan merendah di waktu perlu dan mengis juga jikalau temponya meminta itu. Justru pemuda ini tidak ada mempunyai kepandayan yang sempurna itu maka meskipun sudah lama bekerja dalam perusahaan Piau tidak juga ia mendapat kenaikan pangkat dalam penghidupannya. Inilah ada pandangannya Piau Tau, kepala pengantar barang, saja atas dirinya anak muda itu, sedang yang sebenarnya diam-diam ia sudah mempunyai kepandayan yang boleh ditonjolkan di antara kawan-kawannya mungkin juga sesama kawan sekerjanya tidak ada yang tahan menempur anak muda itu. Justru ia tidak pernah memperlihatkan kepandayannya itu, maka di antara kawan-kawannya menganggap ia hanya seorang muda biasa saja yang tidak punya kepandayan bu, ilmu silat, bahkan di antaranya ada yang menganggap ia pemuda tolol penakut. Kera bagaimana ia mendapatkan kepandayan silatnya itu? Itulah adalah kejadian pada 5 tahun yang lampau, ia waktu itu baru berumur 16 tahun. Kejadian di kota Kilam, ketika pada suatu hari ia sedang jalan melewati sebuah sawah ia menemukan seorang anak kecil perempuan berumur 12 tahun sedang menangis di pinggir sawah karena boneka mainannya telah kecemplung ke dalam sawah yang banyak airnya. Ia takut turun untuk mengambilnya, maka ia jadi menangis sendirian. Dilihat dari pakaiannya, si gadis cilik itu mengenakan pakaian yang mewah, ada suatu tanda bahwa ia anak seorang hartawan. Lantaran pakaiannya air bagus itu rupanya yang membuat ia takut nyebur ke dalam sawah untuk mengambil bonekanya. Anak muda itu lalu menghampiri dan menanya, Hei, adik cilik, kenapa kau menangis sendirian di sini? Sambil menyusut air matanya dan masih terisak-isak, tangannya yang mungil menunjuk ke sawah di mana bonekanya sedang ngambang di sana. Adik kecil, kau jangan nangis, nanti aku tolong ambilkan untuk kau, kata si pemuda berbareng ia telah membuka sepatunya dan menggulung naik celananya. Si gadis cilik tidak menjawab, haria ia segera berhenti menangisnya dan mengawasi si anak muda yang ngerobok ke dalam sawah untuk mengambilkan barang mainannya. Waktu itu keadaan udara sangat dinginnya, angin meniup tidak berhentinya, akan tetapi si pemuda tidak menghiraukan itu semua dan melanjutkan pertolongannya. Ketika ia sudah naik kembali, ia serahkan boneka itu kepada pemiliknya. Bukan main girangnya si nona cilik, bukan saja ia berhenti menangis, bahkan tersenyum-senyum memperlihatkan air mukanya yang manis menarik dan sepasang sujennya yang tak dapat dilupakan begitu saja. Koko, kau baik sekali sudah tolong ambilkan bonekaku katanya dengan sikap berterima kasih. Adik kecil, bonekamu aku sudah tolong ambilkan, harap jangan dilemparkan lagi ke tengah sawah, sebab nanti tidak ada yang mau ambilkan, karena aku sudah pergi jauh dari sini. Anak muda itu ketawa, menyambut senyumannya si nona cilik. Koko kalau saja yayaku ada di sini tentu ia akan mengaturkan terima kasih, sambung suara nyaring di belakang mereka, entah sejak kapan ada orang di belakangnya dua orang itu. Ketika mereka berpaling dengan kaget, ternyata orang yang menyambung perkataannya si nona cilik ada engkongnya sendiri. Lekas si nona memburu dan memeluk pahanya seng engkong menggelendot dengan rumen yang neil men sekali. Ha, 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 bagus kata orang tua tadi sambil mengelus-elus kepalanya seng cucu. Kau terima budi. Yayamu yang disuruh memilang terima kasih. Ya, ya, kau sombong betul, jawab seng cucu, sambil mencubit pahanya seng engkong matanya terus mengawaskan pada anak muda di depannya, ia meneruskan berkata. Ya, ya, coba lihat itu koko kedinginan, apakah kau tega antapkan saja di dalam keadaan demikian sedang dia sudah memberikan pertolongan kepada Hang Jiye. Seng engkong mengawasi pada anak muda di depannya. Eh, ya, ya, apakah tidak baik Hang Jiye ajari dia ilmu bersemedi, supaya dia bisa tahan dingin dan tidak menggigil seperti sekarang? Seng engkong melengak mendengar kata-kata cucunya. Hang Jiye, kau ada satu anak perempuan mana boleh berlaku demikian seng engkong berkata sambil mengelus-elus jenggotnya yang panjang. Si gadis cilik yar bernama Hang Jiye jebikan bibirnya cemberut, hingga seng engkong tidak tahan kalau tidak ketawa. Kalau Hang Jiye tidak boleh menurunkan pelajaran itu, ya, ya, ya yang harus mengajarnya baru berarti kita pulang. Terima kasih, hai hai, hai gadis cilik itu cekikikan ketawa. Lucu sekali lagaknya. Tadi ia menjebikan bibirnya yang mungil, cemberut seperti yang marah kepada engkongnya, sekarang ia cekikikan ketawa dengan manisnya, teralami sujungnya yang membuat si anak muda yang menyaksikannya tak dapat melupakannya. Sungguh manis sekali anak ini, entah kalau dia sudah jadi besar, tentu luar biasa cantiknya dan murah hati kepada sesamanya demikian. Dan diam-diam ia berkata dalam hatinya. Sementara itu hawa dingin sudah menyerang dengan hebatnya, lah merasakan tubuhnya kesemutan, hampir-hampir ia tidak dapat berdiri tegak. Hei, bocahkah sebenarnya dari mana dan siapa nama mutanya engkong si hong? Jiye, aku-aku si hong dan bernama Tiong Jong adalah ia tak dapat meneruskan. Bicaranya, karena tidak tahan bibirnya bergemetaran, tubuhnya menggigil kedinginan, hingga si gadis cilik yang melihatnya menjadi kaget dan berteriak pada engkongnya. Hei, yeaye kau jangan biarkan koko mati kedinginan. Orang tua itu juga kasihan melihat keadaannya iho Tiong Jong, sebab ia sampai demikian keadaannya gara-gara ngerobok dalam sawah untuk mengambilkan boneka anaknya, maka ia cepat merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah botol kecil. Dari mana ia mengeluarkan sebutir pil diberikan kepada Ho Tiong Jong sambil berkata, Hei, bocah, cepat-cepat kau telan obat ini untuk mengusir hawa dingin dan keadaanmu akan pulih kembali dalam waktu sekejapan saja. Koko kau lekas-lekas menelannya. Hang Jie menimbrung, parasnya menunjuk rasa khawatir, akan tetapi wajahnya tetap ramai dengan senyuman. Ho Tiong Jong sebenarnya ada satu pemuda yang angkuh adatnya, ia tidak mau gampang-gampang menerima budi orang, tapi karena melihat si orang tua dan gadisnya ada demikian sungguh-sungguh kelihatannya memberikan obatnya, maka ia mau juga menerimanya dan terus ditelannya. Benar saja obat itu manjur sebab ketika sudah berada di perutnya perlahan-lahan ia merasakan ada hawa panas yang mendorong hawa dingin dan tubuhnya lantas tidak begitu kedinginan lagi, akan kemudian sudah kembali normal. Diam-diam ia merasa kagum akan obatnya si orang tua yang demikian mustajab. Banyak terima kasih atas pertolorgan lope, sehingga sekarang aku sudah sembuh dari kedinginan kata Ho Tiong Jong dengan hormat. Orang tua itu ketawa bergelak-gelak. Hei bocah kau tahu obat yang tadi ku kasihkan padamu. Ia ada pil siow yang tan bikinan leluhurku, siapa yang makan pil itu bukan saja khasiatnya untuk menolak hawa dingin akan tetapi juga dapat memberikan tenaga tanpa disadari. Ho Tiong Jong hanya anggukan kepalanya. Bocah, kata lagi siorang tua, kalau namamu Tiong Jong tentu kau ada anak yang kedua. Kau sebenarnya anak siapa dan apa kerjanya orang tuamu? Ho Tiong Jong geleng-gelengkan kepalanya. Aku sebatang kera, tidak kenal engko dan tidak kenal orang tua, di mana mereka berada aku juga tidak tahu, jawabnya. Orang tua itu setelah melengak sejenak lalu berkata lagi. Kasihan, kau sudah sebatang kera, sekarang kau bekerja apa? Aku bekerja pada kantor pria ukiok, jawab Ho Tiong Jong singkat. Anak muda itu tampak kurang puas melayani orang tua itu bicara, karena sikapnya si orang tua agak tawar dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan agaknya seperti terpaksa. Yaya, menyelak si gadis cilik, koko barusan sudah menelan si Ouyang Tan, pengaruhnya pil ini hanya beberapa hari saja tidak lebih baik ajak dia pulang ke rumah untuk diajari ilmu bersemedi supaya dia tidak kedinginan lagi. Hang Jie, kau terlalu banyak omong, Seng Ngkong menyesali. Yeaya, kalau kau keberatan, Hang Jie yang mengajari dia. Hang Jie memotong Seng Ngkong. Apa barusan kau tidak dengar yayamu bilang bahwa kau ada orang perempuan, mana boleh berbuat demikian? Tapi yeaya, aku kasihan padanya dia sudah menolong aku, maka sepantasnya kalau aku membalas budinya dengan mengasih apa-apa yang berarti. Seng Ngkong kewalahan dengan cucunya yang bawal. Meskipun usianya masih kecil, ternyata tadi cilik ini pintar dan sering bikin orang tuanya kewalahan kalau berdebat dengannya. Ya sudah, aku nanti ajarkan dia ilmu yang berani, sebagai tanda terima kasihnya kau, anak bawal Seng Ngkong berkata sambil ketawa. Si gadis cilik monyongkan mulutnya yang mungil tapi diam-diam dalam hatinya merasa sangat girang Ngkongnya meluluskan keinginannya. Ia lalu menghampiri hotiongjong kepada siapa ia berkata. Koko, mari ikut kami pulang, di sana kau akan dia cari ilmu yang membuat tubuhmu sehat segar, tidak takut dingin lagi. Terima kasih, dik, kau baik sekali lapi. Tapi apa? Jangan pakai tapi, kalau kau mau mengangkat nama sebagai laki-laki harus mempunyai ilmu yang berarti. Kalau kau lepaskan kesempatan ini kau akan menyesal selama-lamanya. Hotiongjong tundukkan kepalanya. Sebenarnya ia hendak menolak undangannya Seng adik kecil itu, karena melihat sikap si orang tua yang tidak mencocokkan hatinya. Akan tetapi, mendengar kata-kata si gadis cilik yang belakangan, membikin semangatnya terbangun. Matanya mengawasi sejenak kepada si orang tua di depannya, seakan-akan ia hendak menilai apakah benar orang tua ini ada mempunyai ilmu yang akan mengangkat nadanya di kemudian hari? Kau jangan ragu-ragu, asal lotakmu encer dan cepat menyangkok apa yang dipelajari oleh yayaku aku tanggung kau akan ternama. Ilmu-ilmunya sampai di sini si gadis melirik pada engkongnya yang terus menyaksikan tingkah lakunya sedang memujuk si anak muda, hampir berbisik suaranya ia meneruskan lemu tenaga dalamnya dan golok keramatnya tanpa tandingan di dunia ini. Ho Tiong Jong kaget dibuatnya. Matanya membelalak mengawasi Hang Jie yang lucu dan jenaka segala gerak-geriknya. Mengingat kebaikannya si gadis cilik yang dengan sungguh-sungguh memperhatikan dirinya, maka ia mau juga datang ke rumahnya si orang tua di mana sejak hari itu ia telah diajari ilmu mengatur pernapasan. Sehari lewat sehari ia bersemedi, merasa bahwa kemajuan apa-apa tidak dirasakan olehnya selain badannya dirasakan lebih segar dan enteng. Pada suatu hari ketika ia sedang menjalankan latihannya, engkongnya Hang Jie datang di luar tahunya. Orang tua itu mengawasi lama juga, akhirnya berkata pada dirinya sendiri. Ah, tak diragukan lagi memang bocah ini bagus sekali tulang bakatnya. Kalau dia dapat meyakinkan dengan mahir ilmu goloknya, pasti di kalangan Kang Hou Sukar ia mencari tandingannya. Kemudian ia berdehem, hingga Ho Tiong Jung yang sedang bersemedi membuka matanya. Ketika ia bergerak hendak bangun memberi hormat dicegah oleh si orang tua itu yang berkata, Bocah, bakatmu aku lihat bagus sekali. Aku mau menurunkan padamu ilmu golok 18 jurus yang lihai sekali. Ilmu golok itu asalnya dari Siaw Lim si bukan ciptaanku sendiri. Asalkah sudah mahir dengan 18 jurus ini, jikalau bertempur, belum habis kau menjalankan 18 jurus ilmu golokmu itu pasti musuhmu sudah ngacir kalau tidak kena dipukul rubuh tanpa ampun. Bagaimana, apakah suka belajar ilmu ini? Ho Tiong Jung sangat girang hatinya, tapi ia tidak utarakan itu jawabannya. Terima kasih atas perhatian Lope katanya. Kalau Lope suka menurunkan ilmu itu kepadaku bagaimana aku tidak menjadi girang? Budi mana tentu aku tak dapat melupakannya. Sambil mengurut-urut jenggotnya orang tua itu tertawa. Mulai hari itu Ho Tiong Jung telah digembleng dalam pelajaran ilmu golok keramat atau Butek Sintu, ilmu golok tanpa tandingan. Berkat otaknya yang encir, kemauan hati yang keras, membuat dalam sedikit tempo saja Ho Tiong Jung telah mendapat kemajuan yang pesat sekali. 12 jurus ilmu golok dari jumlah 18 jurus telah ia apal betul, hingga orang tua itu melihatnya merasa sangat girang dan kagum akan kemajuannya bocah yang tidak dikenal siapa orang tuanya itu. Tapi entah sifatnya memang begitu, atau ia ada sedikit memandang rendah kepada sebocah yang tidak ketahuan asal-usulnya, si orang tua selama waktu-waktu menurunkan pelajarannya telah menunjuk sikap yang dingin terhadap Ho Tiong Jung, hingga pemuda ini merasa tidak enak hati. Demikian, pada suatu hari Ho Tiong Jung panggil oleh orang tua itu dan berkata kepadanya, Tiong Jung sekarang kau boleh pulang. Kau teruskan latihanmu selama setahun yang mendatang, jikalau kau sudah memahirkan ilmu mengentengkan tubuh sampai bisa melompati loteng beberapa tingkat, kau boleh bilik kembali ke sini dan aku akan terima kau menjadi muridku. Itu enam jurus lagi dari ilmu golokmu yang belum kau dapati, akan ku turunkan semuanya kepadamu. Nah, sekarang kau boleh berangkat pulang. Ho Tiong Jung yang mendengar bicaranya orang tua menjadi kesima ia berdiri terpaku mengawasi si orang tua, sebab ia tidak menyangka sekali dirinya dipanggil buat terima pesenan tadi yang tidak enak didengarnya. Ia menganggap seakan-akan si orang tua itu mengusir pada dirinya. Sebenarnya ia sudah mulai bertah dalam rumahnya si orang tua, selainnya hari-hari ia menerima pelajaran ilmu golok dari orang tua itu, di waktu-waktu yang senggang Hang Jie suka menemani padanya. Kelakuannya gadis cilik itu yang lucu jenaka membuat ia tidak merasa bahwa dirinya hidup dalam dunia ini ada sebatang kera. Sering Hang Jie membawakan makanan apa-apa kepadanya dan ngobrol ke barat ke timur dengan gembira. Bukan saja ia tidak merasa kesepian, malah semangatnya terbangun untuk meyakinkan ilmunya dengan sungguh-sungguh untuk menjadi satu pendekar. Semua itu ada anjurannya si darah cilik yang manis menarik hati. Tapi sekarang ia disuruh berlalu dengan tiba-tiba seolah-olah ia diusir oleh YAYA-nya si gadis. Hatinya yang tinggi, angkuh dan tidak mudah dihina orang, menganggap si orang tua sudah tidak senang akan dirinya. Maka dalam gusarnya, ia sudah meninggalkan rumah itu tanpa pamit dari orang tua yang baik hari itu, dan juga dari si darah cilik yang melepas budi kepadanya. Ia tidak balik kembali dalam tempo setahun seperti dipesan si orang tua. Kini setelah Seng waktu lewat lima tahun, tiba-tiba perasaan menyesal telah mengaduk dalam otaknya. Di bawahnya sinarnya rembulau yang terang, ia termenung-menung memikirkan pada kejadian lima tahun yang lampau. Dipikir dalam-dalamlah merasa dirinya betul-betul tidak tahu diri, tidak punya perasaan terima kasih kepada si orang tua yang menurunkan pelajaran 12 jurus ilmu golok keramat kepadanya dan melupakan Hang Jie yang lucu menarik. Semakin dia diingat ia semakin terkenang kepada dua orang itu, lebih-lebih terhadap si darah cilik dengan sujunnya yang menyolok pada saat ia ketawa tidak bisa dilupakan olehnya. Entah Hang Jie sekarang ini tentu ia sudah besar dan menjadi seorang gadis cantik menarik dan membuat tiap pemuda terpesona karenanya. Selama lima tahun itu tidak putusnya Ho Tiong Jong berlatih ilmu golok keramatnya hingga tidak heran kalau untuk 12 jurus itu ilmunya sudah apal. Sebenarnya ia pikir sekarang ia sudah mahir dalam ilmu itu, sekalipun belum pernah dijajal karena tidak ada musuhnya, sebaiknya ia membeli sebilah golok baja untuk digantung di pinggangnya, dengan mana dirinya tidak akan dipandang tolol penakut lagi. Pada malam itu, selagi ia melamun enak-enaknya mengenangkan pada zaman lima tahun yang lampau, tiba-tiba ia dikagetkan oleh munculnya seorang muda dengan dandanan seperti satu pelajar. Pemuda itu cakep sekali, mukanya putih dan bibirnya merah, gigi putih matanya jeli ditawungi oleh alis yang melengkung indah sekali, hingga Ho Tiong Jong yang melihatnya dibikin terpesona menyaksikan seorang muda yang demikian cakepnya. Ketika pemuda itu lewat di depannya, tiba-tiba hentikan tindakannya dan tertawa kepadanya. Ho Tiong Jong jawab ini dengan anggukan kepalanya. Sahabat, tiba-tiba pemuda pelajar itu berkata, langit dan laut sama-sama biru warnanya, aku tidak akan menanya apa yang lampau, hanya ingin mengetahui apa maksudmu menggadangi seng rembulan. Suaranya itu kedengaran sangat merdu, terasa berkumandang dalam telinganya. Ho Tiong Jong gelisah, karena ia tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan kata-katanya pemuda pelajar tadi. Melihat Ho Tiong Jong memisu, pemuda pelajar itu telah perdengarkan pula suranya yang merdu. Menurut pandanganku, kau adalah seorang yang alim. Aku sebenarnya baru pulang dari luar kota dan menikmati bulan yang cemerlang ini. Kalau melihat tanah seperti bertaburan parah karena sorotnya seng dewi malam, aku merasa seperti hidup bukannya di dunia yang penuh manusia. Ho Tiong Jong hanya anggukan kepalanya, ia tidak tahu apa yang ia harus jawab akan kata-katanya pemuda pelajar itu. Aku bernama Seng Giok Chin, kata pula si pemuda pelajar, sudilah kau memperkenalkan namamu juga. Belum pertanyaan ini dijawab, pemuda pelajar itu melihat pakaiannya Ho Tiong Jong yang cumpang camping, membikin ia kerutkan alisnya yaak lentik sejenak lalu menyambung perkataannya. Ya, gelorannya Seng Ngombak selalu menimbulkan rupa-rupa perasaan dalam sanubare kita. Rupanya aku bawal dan telah membingungkan pikiranmu bukan? Ya maafkan aku, Seng Siang Kong. Aku karena tidak bersekolah, maka sudah tidak mengerti dengan kata-katamu barusan itu, apa yang sebenarnya kau ada maksudkan. Demikian Ho Tiong Jong paksakan berkata dan pura-pura batuk-batuk. Hei, kau berada di sini ada urusan apa tanya si pemuda jengkel. Aku? Aku bekerja dalam perusahaan mengantar barang. Selaka 12, aku sudah capai menggoyang lidah, jawabannya hanya secara tolol ini. Setelah berludah, pemuda pelajar itu mengangkat kakinya berlalu, tapi belum ia berjalan jauh tiba-tiba memalingkan kepalanya dan berkata ia kau ini memang berbadan tegap. Ho Tiong Jong bengong mendengar kata-katanya si pemuda pelajar yang ia tidak dapat menangkap sama sekali tujuan atau maksudnya ia sebenarnya ingin bersahabat, tapi melihat pakaiannya yang mewah dan kata-katanya yang sukar dimengerti dari pemuda pelajar itu, membuat ia tidak berani bicara hal persahabatan. Malam itu ia tidak menemukan apa-apa yang dapat menghibur hatinya, bahkan menjadi pusing memikirkan kelakuannya si pemuda pelajar tadi ia kembali ke penginapannya dan masuk tidur. Pada keesokan harinya ia benah-benahi barangnya, untuk merantau ke beberapa tempat, kemudian mampir di Provinsi Oulem untuk melamar pekerjaan sebagai pengantar barang juga atas usul seorang sahabatnya. Dari kota Sian ia menuju ke kota Lok yang kemudian ke arah Tenggara melewati tempat-tempat Lemkoan, Bukoan, Hokchuikoan dan lain-lainnya terus masuk ke Provinsi Oulem, tempat yang ia tuju untuk melamar pekerjaan. Demikian ia merancang perjalanannya yang akan ditempuh. Ho Tiongjong baru saja keluar dari kota Sian, tiba-tiba merasa dari belakangnya bahunya ditepuk orang, ketika itu menoleh kiranya yang menepuk itu ada kawan sekerjaannya dulu, siapa telah berkata kepadanya, Hei, Tiongjong, kau mau meninggalkan Sian, bukan? Betul, kau sendiri BH atau aku mau kemana? Orang yang dipanggil BH atau aku mengejar nafas. Yah, aku sedang sialan katanya. Kemarin dengan KHO Piau Tao aku pergi ke kota Lok yang, malamnya telah berjudi habis-habisan sehingga dua kuda kami juga turut ludes dipakai berjudi, hingga terpaksa kami berjalan kaki. Sebelum lampias bicaranya, KHO Piau Tao datang menghampiri dan menyelak. Hayo kita pergi sekarang. Feto aku mau pergi kemana? Tanya Ho Tiongjong. Mari kita sama-sama jalan, kami juga mau ke Lemkoan, ajaknya. Ho Tiongjong girang hatinya. Pikirnya, ia tidak jadi kesepian dalam perjalanannya karena ada dua orang yang menemaninya. Mereka lantas berangkat ke Lemkoan. Perjalanan telah melewati gunung-gunung dan memang akan kesepian jikalau jalan bersendirian. Pada suatu tempat tiba-tiba, BH e Kong, BH e Toako, yang berjalan di depan merandak dan dua tangannya dipentang mencegah dua kawannya maju lebih jauh. KHO Piau Toa menjadi heran, ia mendorong Ho Tiongjong untuk berjalan terus. SSTT BH e Kong tempelkan jarinya di mulut, jangan ribut-ribut, coba kau dengarkan, apakah itu bukan siulannya sepasang orang ganas? KHO Piau Tao pasang kupingnya, sedang Ho Tiongjong acuh tak acuh sebab ia memang belum pernah dengan siapa yang dikebut sepasang orang ganas oleh BH e Kong. Siulan kedengaran saling susul. Tampak KHO Piau Tao berubah air mukanya, dalam hatinya menanya, apa ia siulan-siulan itu ada dari sepasang orang ganas? BH e Kong melihat Ho Tiongjong acuh tak acuh telah berkata, Tiongjong, kau tahu sepasang orang ganas itu dalam sepuluh lahun belakangan ini namanya menjadi sangat terkenal? Bukan saja ilmu silatnya tinggi, tapi juga ada sangat ganas dan kejam sekali, maka berdua telah mendapat julukan demikian yang tepat sekali. Tahun yang lalu Ong Piau Tao dari Etong Piau Kiok dan Fius Wiasi Golok emas Ciawet telah binasa di bawah tangannya. Pertandingan dengan sepasang orang ganas itu memakan sepuluh gebrakan saja. Banyak Piau Su lainnya yang binasa di bawah tangannya. Mereka sangat kejam, sekali merasa dibikin marah kekejamannya bukan saja ditujukan kepada pribadinya yang tersangkut, tapi juga sekeluarganya dibasmi habis-habisan. Maka itu, paling baik kita jangan berurusan dengan mereka itu, mari kita lari saja. Ho Tiong Jong tidak senang mendengar bicaranya BHA Kang yang anggap ini BHA Toa Konya Linya kecil, apalagi itu Ho Piau Tao yang ia lihat itu tengah menyembunyikan dirinya di belakang pohon besar. Apa benar-benar mereka tidak ada yang berani menempurnya jika demikian, terang selanjutnya perusahaan-perusahaan pengantar barang akan bangkrut semua, karena tidak ada yang berani mengantarkan barang takut oleh keganasan mereka itu. Kematiannya Ong Chin Bu dan Chiawet dari Etong Piau Kiok apa tidak ada kawan-kawannya yang menunaikan balas? BHA Kong tidak menjawab. Terlalu kata pula Ho Tiong Jong dengan suara sedikit nyering. Kawan-kawan mereka banyak tersebar di berbagai tempat, banyak tentu yang berilmu tinggi, tapi tidak satu yang mau menuntutkan balas akan kematian mereka, ini betul-betul terlalu. Hei, Tiong Jong kau jangan keras-keras bicara memotong BHA Kong. Kenapa? Ah kau ini betul-betul mencari celaka. Kalau bicaramu kedengaran oleh sepasang orang ganas habislah jiwamu. Kau tahu, dalam kantor kita tidak ada seorang yang mahir ilmu silatnya, siapa yang berani cari urusan dengan sepasang orang ganas? Daerah yang dikuasainya sangat luas, kalau ada rombongan pengantar barang lewat di daerahnya itu tentu mereka memungut cukai 10% dari harganya barang-barang yang diantarnya itu. Dalam daerahnya, bukan saja orang jalan hitam yang bertempat tinggal tapi juga orang yang berjalan putih ada di sana, cuma saja mereka yang tersebut belakangan tidak berdaya menghadapi pengaruhnya dua penjahat itu. Ho Tiong Jong geleng-geleng kepala dan menarik napas mendengar bicaranya Seng Kawan tentang pengaruhnya sepasang orang ganas yang besar. Tiba-tiba Ho Tiong Jong melihat ada rombongan orang datang rupanya, kira-kira 7-8 orang jalan melewati jembatan, terus melalui jalanan pegunungan yang agak sempit dan di kanan kirinya ada jurang. Ketika mereka sampai pada suatu tempat, mendadak muncul dua orang yang memegat mereka. Di antara rombongan saudagar tadi ada dua orang yang bersenjatakan golok telah maju ke depan hendak melindungi kawan-kawannya, akan tetapi baru bertempur 3-4 gebrakan mereka satu persatu kena dipukul jatuh binasa. Mayat-mayatnya lalu dibuang ke jurang. Kawan-kawannya yang lain menjadi ketakutan dan pada berlutut minta diampuni. H.M.R. Ho Tiong Jong menggeram. Sungguh kejam, mereka tidak boleh dikasih tinggal hidup. Berbereng ia berbangkit dan hendak turun menghampiri kawanan penjahat tadi, akan tetapi tangannya cepat ditarik oleh B.H.E. Kong. Hei, kau jangan berbuat setolol ini. Apa kau mau membuang jiwamu dengan percuma menghadapi kawanan iblis yang kejam demikian katanya Sengkawan. Ho Tiong Jong sudah panas hatinya, ia tak perdulikan omongannya B.H.E. Kong dan hendak turun menghampiri dua penjahat tadi, tapi urung karena melihat sekonyong-konyong ada kelihatan dua orang yang berkuda tengah melarikan kudanya mendatangi ke arahnya. Ho Tiong Jong kenali dua orang tadi ada si pemuda pelajar bersama pelayannya. B.H.E. Kong juga melihat dua orang itu, siapa lalu berbisik di kuping Ho Tiong Jong, nah, dua orang itu, akan menjadi mangsanya si sepasang orang ganas. Mereka rupanya merupakan kambing gemuk. Sebab dalam dunia rimba hijau, orang yang menjalankan kejahatan sudah dapat tahu datangnya kereta berisi atau tidak. Rupanya dua orang itu ada membawa barang-barang berat, tentu ada berharga isinya itu. Bisa dilihat dari telapakan kaki kudanya, kau lihat sepasang kaki belakangnya seperti yang keberatan. Bisa saja B.H.E. Kong menyatakan pendapatnya, sebenarnya itu hanya isepan jempolnya belaka membuat Ho Tiong Jong percaya. Dua ekor kuda yang dinaiki oleh si pemuda pelajar dengan pelayannya ternyata ada kuda-kuda pilihan, larinya pesat dan sebentar saja sudah mendatangi Ho Tiong Jong lantas berdiri, ia merasa khawatir dua orang itu akan dibegal oleh dua penjahat tadi. Hei, kau berdiri mau apa? Tanya B.H.O. Kong. Aku mau beritahukan mereka supaya hati-hati, dihadapannya ada kawanan begal yang akan menjegatnya, jawab Ho Tiong Jong. Ah, biarkan saja, buat apa kau turut campur? Tidak bisa, aku kenal pemuda itu, mana dapat aku peluk tangan melihat dia terjerumus dalam bahaya? Baik, kau hendak memperingati padanya jangan berteriak dari sini, lekas kau turun, jangan membawa-bawa orang lain celaka. Ho Tiong Jong pikir, ini B.H.E. Toa konyalinya kecil, hanya memikirkan diri sendiri, masa bodoh yang lain celaka. Tapi kapan ia pikir sebaliknya, memang siapa yang mau menemani ia menempuh bahaya? Saat ia sedang berpikir bulat-balik, mendadak ia lihat, dua penjahat tadi telah muncul lagi dan mencegat si pemuda pelajar dengan pelayannya. Mereka muncul secara tiba-tiba, tidak heran kalau kudanya si pemuda pelajar menjadi kaget dan berjingrak dibuatnya. Masing-masing penjahat itu dengan golok telanjang di tangannya kelihatan galak sekali. Jangan kaget, kami disuruh mengundang saudara untuk mampir di markas kami. Silahkan turun dari kuda berkata salah satu penjahat. Pemuda pelajar itu tampak ketakutan, hingga membuat Ho Tiong Jong yang melihatnya sangat khawatir. Ia cepat lari turun gunung menghampiri, serunya. Hei, sahabat kau jangan turun, cepat-cepat larikan kudamu pergi jauh-jauh dari sini. Dua penjahat itu terkejut dengan munculnya Ho Tiong Jong secara tiba-tiba. Hei kau anak liar dari mana datangnya mengadu biru teriak satu delantaranya. Lekas, cepatan larikan kudamu pergi dari ini Ho Tiong Jong masih terus menyuruh. Anak muda pelajar tadi meninggalkan tempat itu. Si pemuda pelajar seperti kesima masih tetap tidak mau keperak kudanya melarikan diri dari situ. Hatinya Ho Tiong Jong jadi gelisah. Sementara itu, dua penjahat tadi sudah datang menghampiri padanya. Satu di antaranya membentak. Anak liar dari mana datang mengacau di sini? Apakah matamu buta tidak melihat panji yang terpanjang di tepi itu? Dua majikan kami lengkap ada di sini, hahaha, kemana kau mau lari? Meskipun kau bisa tumbuh sayap juga tidak nanti dapat meloloskan diri dari tempat ini. Satu antaranya yang tidak bicara telah melompat ke arahnya Ho Tiong Jong, menyerang dengan goloknya yang tajam. Ho Tiong Jong meskipun sudah pandai menjalankan 12 jurus ilmu golok keramat, tapi belum pernah bertempur dengan musuh, maka ketika itu ia ada agak gugup menangkis serangan lawan. Biarpun demikian lagi sekali tenaganya yang besar, sebab penjahat yang ditangkis goloknya tadi telah mundur sempuyongan. Kawannya melihat itu, sudah lantas menyerang kepada Ho Tiong Jong dengan tipu golok angin puyuh menghembus. Mereka jadi bertempur seru. Pelahan-lahan Ho Tiong Jong tidak kikuk lagi melayani musuhnya. Ho Tiong Jong mendesak lawannya dengan ilmu golok keramatnya. Tidak sampai tiga jurus, satu tangkisan yang dibarengi dengan tenaga dalam, membuat golok di tangan musuhnya hampir terlepas dari cekalannya. Meskipun merasa tangannya bergemetar, penjahat itu masih terus memberikan perlawanan dan bahkan semangatnya lebih terbangun ketika melihat enam tujuh orang kawannya datang menyerbu mengerubuti musuhnya yang tangguh. Melihat dirinya dikepung musuh, Ho Tiong Jong putar goloknya sebagai titiran, hingga tidak seorang lawannya yang berani datang dekat. Mereka hanya terputar-putar mengepung, tidak berani nyerbu dan mengadukan goloknya dengan golok si pemuda. Sementara itu, Ho Tiong Jong dibikin mendongkol hatinya, karena pemuda pelajar tadi yang ia suruh lekas-lekas lari bukannya menurut malah menonton ia bertanding. Sedang ramainya orang bertempur, tiba-tiba kelihatan seorang meluncur turun dari atas gunung dengan cepat sekali ia berteriak-teriak supaya mereka yang bertempur berhenti. Tapi sampai orang itu berada di antara mereka Ho Tiong Jong masih belum memberhentikan menyerangnya karena ia punya gerakan 12 jurus ilmu goloknya belum dimainkan habis. Ketika selesai, baru ia berhenti. Dua di antara musuhnya sudah rubuh mendapat luka, sedang lainnya pada bubar dan lari berdiri di belakangnya orang yang barusan berteriak-teriak menyuruh mereka berhenti bertanding. Ho Tiong Jong lihat ujung goloknya berdarah merah, hatinya merasa tidak tega. Sejenak kemudian ia berpaling kepada orang yang baru datang, kiranya ia ada seorang tua yang bertubuh kurus tapi wajahnya keren, berkumis dan matanya bersorot tajam. Hayo, semua mundur ia teriaki orang-orangnya yang berdiri di belakangnya. Tidak sampai disuruh kedua kalinya, mereka semua telah bubaran orang tua itu kemudian berkata pada Ho Tiong Jong. Sahabat, aku lihat ilmu golokmu bagus sekali siapakah gurumu yang mulia? Aku Teng Hang aliasi burung kepala sembilan ingin menjumpai gurumu. Orang tua itu yang mengaku dirinya bernama Teng Hang ada salah satu dari sepasang orang ganas yang menggemparkan dunia. Kang Oh ia melihat ilmu goloknya si pemuda ada demikian bagus, diam-diam merasa jerih dan oleh karenanya ia menanyakan gurunya si pemuda siap untuk mengelakkan permusuhan. Ho Tiong Jong tidak menjawab hanya berpaling kepada si pemuda pelajar. Saudara, sebaiknya kau menurut perkataanku kau lekas-lekas pergi dari sini. Si pemuda pelajar bersenyum manis dan anggukan kepalanya, tapi masih tinggal tidak bergerak di atas kodanya. Ho Tiong Jong tidak mau meladeni, pikirnya pemuda itu bandel betul, disuruh pergi tidak mau pergi seolah-olah tidak mau mengerti akan maksud orang yang baik. Ia balik menghadapi si orang tua dan menjawab pertanyaannya. Aku tidak punya guru dan tidak punya kepandayan. Barusan, meskipun aku tahu aku bukan tandingan ke orang, terpaksa turun tangan karena anak buahmu yang sangat kejam telah membunuh dua orang dalam rombongan yang lewat di sini. Apakah dosa mereka? Kalian tidak ingat akan kedukaan dari keluarganya yang menanti-nantikan pulangnya mereka itu yang terbunuh di sini? Kalian berbuat seganas itu, apakah tidak takut akan hukuman alam? Ho Tiong Jong sangat bernafsu, sebenarnya ia mau omong banyak. Tapi tidak keluar dari mulutnya saking panas hatinya sampai badannya bergemetaran. Teng Hang tertawa tergelak-gelak di kata-kata oleh Ho Tiong Jong lah bukannya merasa malu, sebaliknya mukanya berubah beringas. Bocah Ingusan, katanya, kau jangan banyak jual lagak di sini. Nanti kakekmu akan kirim rohmu ke akhirat dan di sana kau boleh mengadu pada giam loong, Ha 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 ini yang akan mengantar rohmu menemui Raja Aherat, ha ha ha. Teng Hang berkata sambil mengacungkan senjata gaotannya, senjata yang mengangkat namanya termasir dalam kalangan rimba hijau. Ho Tiong Jong gemas sekali dirinya dikatakan bocah ingusan ia balas memakil beli setua yang sudah dekat mati, berani omong besar di depan cuan mudamu. He ktometer, apakah kau kira dengan mengandalkan senjata gaotanmu bisa merubuhkan aku si orang siho, sebentar kau akan rasakan goloku yang tajam? Teng Hang berubah air mukanya. Dengan mengisya gerakan senjatanya hendak menyerang pada Ho Tiong Jong. Si pemuda juga tak takut, ia sudah menyekalerat gagang goloknya untuk menempur orang tua yang kejam itu. Dalam keadaan genting itu tiba-tiba terdengar suara merdu berseru. Hei, sahabat, jangan bertempur. Dua orang yang sudah berhadap-hadapan dan tinggal menggerakan senjatanya bertempur menjadi kaget mendengar teriakan itu, keduanya lalu berpaling ke arah tadi orang berteriak kiranya ia ada si pemuda pelajar yang masih terus berada di situ sekalipun sudah berkali-kali disuruh berlalu oleh Ho Tiong Jong. Saudara lebih baik kau tidak menyampuri urusan kami. Lekas cambuk kedamu dan berlalu dari sini. Ho Tiong Jong untuk kesekian kalinya menyuruh ia pergi. Si pemuda pelajar tidak menghiraukan kata-kata Ho Tiong Jong, sebaliknya sambil mengacungkan cambuk lemasnya telah menunjuk pada Teng Hang dan berkata, I hei, kau ini yang bernama Teng Hang, salah satu dari sepasang orang ganas yang jahat dan kejam dan tak punya perikemanusiaan sedikit pun orang tua itu perdengarkan suara ketawanya yang dingin. Kau siapa? Kau juga berani-berani jual lagak di sini? Hektometer. Aku Seng Jiok Chin, aku tak takut berhadapan dengan manusia tidak punya rasa perikemanusiaan seperti. Aku si Garuda Hitam Lau Kou Teng juga ada seorang yang tidak punya perikemanusiaan. Hahaha demikian terdengar suara orang berkata di belakangnya si pemuda pelajar yang mengaku namanya Seng Jiok Chin. Orang itu tiba-tiba telah muncul dari pinggir jurang berbadan kurus, muka bengis dan kejam tidak jauh bedanya dengan Teng Hang. Ialah adalah Lau Kou Teng alias Garuda Hitam orang kedua dari sepasang orang ganas. Manusia kejam, entah sudah berapa banyak korban jatuh di bawah tangannya. Ho Tiong Jong menduga tepat ini orang kedua dari sepasang orang ganas. Kini ia menghadapi dua iblis jahat kejam yang tidak mengenal kasehan, ia diketpung dan apakah ia harus lari supaya jangan mendapat kebinasaan? Tidak pikirnya sudah mantap. Ia akan menempur dua iblis itu mati-matian untuk menolong orang banyak dari gangguannya mereka itu. Ia sudah tidak menghiraukan lagi akan kepandainya yang tidak dapat menandingi dua orang jahat itu. Dengan suara tenang ia berkata, Bagus, bagus dua orang ganas sudah ada di hadapanku. Aku memang sudah tahu kelihayannya sepasang orang ganas, tapi toh mau juga mencoba-coba sampai di mana kelihayan kalian. Nah, marilah maju satu demi satu atau dua sekaligus, aku si orang siho tidak akan menampik. Waduh, jagoan benar ini sahabat menyindir Lau Kou Teng lalu berkata pada Teng Hong. Hei, lu toa, kalau dia bisa tahan sepuluh jurus saja dari gempuran kita berdua, lebih baik kita undurkan diri dari pekerjaan kita. Hahaha, bagus, bagus. Sekarang kau datang kemari, kita tempur bocah sombong ini sampai di atar kuing-kuing minta ampun, baru kita merasa puas dan kejumawaannya tentu akan punah sendirinya. Belum habis bicaranya Teng Hong, seperti burung Garuda saja Lau Kou Teng sudah melayang dari tempatnya menubruk pada Ho Tiong Jong. Lau Kou Teng menggunakan senjata poan kean pit sedang Teng Hong menggunakan senjata gaatan, berbareng menyerang, pada Ho Tiong Jong yang segera memainkan godoknya menangkis serangan musuh. Dua belas jurus ilmu golok keramat warisannya si orang tua telah dimainkan dengan bagus sekali oleh Ho Tiong Jong, sehingga Seng Giok Chin yang menyaksikannya menjadi sangat kagum ia memuji ilmu goloknya Ho Tiong Jong. Ohoho! Pertempuran berjalan sengit sekali. Dua lawan satu, senjata pit dan gaatan menyerang bertubi-tubi, golok berkelebatan dengan cepat sekali. Siapa yang menyaksikan pertarungan ini memang akan menjadi terpesona dan kagum. Tidak terkecuali dengan Seng Giok Chin. Dalam gerangnya ia menganjurkan beberapa kali supaya Ho Tiong Jong berlaku tenang, jangan gugup karena dikerubuti. Anjuran ini bukan membuat Ho Tiong Jong bersemangat dan lebih hati-hati, malah menjadi lelet. Tidak heran, ketika melihat lowongan ini si burung kepala Sembilan Teng Hang sudah dapat menggunakan gaotannya melukai tangan kirinya Ho Tiong Jong. Seperti banteng terluka Ho Tiong Jong beringas ia kerahkan serangannya lebih hebat lagi, mendesak lawannya yang merangsek dengan rupa-rupa tipu serangan yang lihai. Jurus-jurus ilmu golok keramatnya dimainkan indah sekali oleh Ho Tiong Jong. Badannya kelihatan terputar, membuat ia terlolos dari serangan dan senjata pit dengan gaotan menjadi saling bentur sendirinya. Tapi cepat sekali dua lawannya itu perbaiki posisinya dan melakukan ofensif lagi. Ho Tiong Jong putar goloknya santar sekali berkelebetan meminta korban, hingga dua lawannya kelihatan rada-rada jerih untuk merangsek dengan mati-matian khawatir jadi makanannya golok Ho Tiong Jong. Ketika Ho Tiong Jong memainkan jurusnya yang ke-11, kelihatan ia sudah berada di atas angin. Saking girangnya entah bagaimana, Seng Giok Chin telah berteriak. Hei, kau sudah menang, lekas usir mereka pergi. Ho Tiong Jong dalam hati sangat jengkel Seng Giok Chin banyak omong. Hei, jangan banyak omong yang menyakiti hati orang memang maksudku untuk membuat senjata mereka terlepas. Sepasang orang ganas itu mengetahui bahwa mereka tidak bisa menang dari anak muda yang tangguh itu. Kalau pertandingan diteruskan, akhirnya mereka akan jadi pecundang, pikirnya. Mereka sudah ternama di kalangan Kang O, kalau sampai kena dijatuhkan oleh orang muda yang tidak terkenal, bagaimana malunya mereka nanti ketemu kawan-kawan seperjuangannya oleh sebab itu mereka mengambil putusan untuk mengundurkan diri. Teng Hang lalu memberi isyarat dengan matanya kepada orang-orangnya, kemudian ia melompat keluar dari kalangan berkelahi diikuti oleh Lau Kuo Teng. Sebagai gantinya, 12 orangnya si sepasang orang ganasi sudah menggantikan kepalanya untuk mengerubuti Ho Tiong Jong yang sudah lelah. Ho Tiong Jong masih meneruskan jurusnya yang ke-12 dari ilmu golok keramatnya. Jurus ke-12 ini telah mengambil dua korban lawannya, tapi ia sudah sangat lelah dan tidak tahu untuk meneruskan pertandingan. Dalam keadaan demikian sebatang golok musuh mampir di bahunya, ia coba menghindarkannya terlambat dan dari bahunya itu telah mengucurkan banyak darah. Untung meskipun sudah sangat lelah, ia masih bisa menangkis lain-lain serangan musuhnya, hingga ia tidak sampai menjadi perkedel dalam pertempuran teru itu. Melihat Ho Tiong Jong hanya dapat memainkan 12 jurus ilmu golok keramatnya, 6 jurus lagi seperti ia belum meyakinkannya, diam-diam Seng Giok Chin merasa heran tapi bagaimana juga ia tidak bisa tinggal diam melihat Ho Tiong Jong sudah sangat letih kelihatannya. Maka ia berseru. HMM aku kira sepasang orang ganas yang menggemparkan dunia Kangow ada dua orang yang tinggi ilmu silatnya, tidak taunya aku menyaksikan dengan matu kepala sendiri hanya sebegitu saja. Pengecut dan tidak tahu malu. Hu kalian tahu bahwa to aku yang membela keadilan itu hanya berkepandayan 12 jurus ilmu silatnya, akan tetapi kalian tidak tahu siapa adanya aku ini. HMM titik betul-betul perbuatan kalian akan menjadi buah tertawanya orang-orang dalam dunia Kangow. Hayo kalian lekas berhenti jangan bertempur terus. Lah meneriaki pada orang-orang yang mengerumuni Ho Tiong Jong. Tapi 12 orang penjahat itu tidak mau memberhentikan serang-serangannya membuat Seng Giok Chin jadi sangat mendengkol. Dari atas kudanya ia anjot tubuhnya melayang sambil perdengarkan siulan bajunya berkibaran membawa tubuhnya turun ke bawah dekat di mana Ho Tiong Jong sedang ramainya bertempur. Apa kalian tidak mendengar perintahku? Ia berkata, tubuhnya nyerbu di antara mereka, dalam sekejap saja sudah ada enam penjahat yang terpelanting keluar dari pertempuran. Melihat kelihayan Seng Giok Chin, penjahat-penjahat lainnya menjadi ciut nyalinya dan pada tumpang siur melarikan diri. Seng Giok Chin melihat itu tidak mau mengejar hanya setelah tertawa dingin. Ia berkata, hahaha kawanan tikus hanya sebegini saja keberaniannya. Teng Hang dan Lau Kou Teng mendengar kata-kata sombong itu tidak bisa menelani ia. Mereka menghampiri si pemuda pelajar itu dengan menggunakan senjatanya masing-masing tidak banyak. Ruel, lagi telah menyerang pada Seng Giok Chin. Doa orang ganas dengan bersenjata telah mendekati Seng Giok Chin yang tidak bersenjata, tapi Seng Giok Chin tidak takut ia mengandaikan kegesitan dan telapakan tangannya balas menyerang pada dua orang jahat itu. Senjata Poan Koan Pitlau Kou Teng lihai sekali kelihatannya, saban-saban menyerang ke bagian-bagian jalan darah yang berbahaya sedang senjata gaotannya Teng Hang juga dimainkan dengan hebat sekali. Tapi semua itu dengan tangan kosong dihadapi oleh Seng Giok Chin tidak ada lowongan terbuka membuat pemuda pelajar itu terluka hingga dua penjahat itu menjadi gelisah sendirinya. Satu ketika, senjata gaotannya Teng Hang yang menyerang sudah kena dirampas oleh Seng Giok Chin, siap telah meluncurkan balik senjata itu kepada pemiliknya lagi. Baiknya Lau Kou Teng awas, ia cepat menggunakan senjatanya menyentek, hingga senjata gaotan itu nyeleweng jurusannya dan jatuh di tanah tidak jadi meminta korban. Kalau saja Lau Kou Teng tidak turun tangan pada waktunya yang cepat. Teng Hang tentu saat itu hanya tinggal namanya saja. Teng Hang merasa bersyukur kepada kawannya yang sudah meloloskan dirinya dan bahaya kematian. Sengitnya, Ho Tiong Jong merasa kagum akan kepandainya Seng Giok Chin yaik tadinya ia duga tidak punya kepandain silat makanya ia berulang-ulang menyuruh ia pergi supaya tidak kerembet dan menjadi korbannya sepasang orang ganas. Pikirnya, pantasan Seng Giok Chin saban kali ia menyuruh berlalu hanya dijawab dengan senyum dan anggukan kepala, akan tetapi tidak bergerak dari tempatnya kalau begitu memangnya ia pandai silat. Melihat Seng Giok Chin berikan perlawanan dengan tangan kosong berada di atas angin dari kedua musuhnya Ho Tiong Jong pikir tidak perlu ia turun tangan membantu. Ketambahannya ia merasakan sakit di bahunya yang terluka kena hajaran golok musuh. Maka setelah sejenak melihat lukanya, ia lantas meninggalkan tempat itu pergi ke lering gunung, di mana tadi ia bersama B.H.E. Kong dan K.H.O. Piao Tau berada ia di sana kecele, sebab ia tidak menemukan kawannya itu. Ho Tiong Jong menghelana pasji kalau mengingat akan dua kawannya itu yang berhati pengecut dan memikirkan hidupnya sendiri saja. Ia periksa dengan teliti lukanya, ternyata hanya luka biasa saja, tidak terkena racun. Maka setelah ia membelebat lantas ia duduk mengasoh mengawasi ke bawah di mana Seng Cik Chin masih terus bertempur dengan sepasang orang ganas. Betul-betul lihai Seng Giok Chin itu, sebab saban kali ia menyerang dengan telapakan tangannya, musuhnya mesti sempoyongan dan dengan susah payah baru bisa menegakkan pula dirinya. Demikian ketika untuk kesekian kalinya ia membuat dua musuhnya sempoyongan mundur, ia telah bersiul kegirangan dan berkata, HMMM kalian ini orang macam apa, baru tiga gebrakan saja sudah begini rupa keadaannya. Sebaiknya kalian ngiprit saja pulang ke sarangmu untuk memikirkan nasib kalian yang sialan itu ketemu aku. Kalau kalian masih tidak puas dan hendak menagih hutang kekalahan ini, boleh datang cari aku di benteng Seng Kipo yang terletak di sebelah timur dari kota Lok Yang. Teng Hang yang sedang sesak napasnya habis menerima angin pukulan Seng Giok Chin, berubah mukanya ketika mendengar kata-katanya si pemuda pelajar ia bertanya apakah pemuda itu ada kepala dari Seng Kipo. Pertanyaan mana tidak dijawab oleh Seng Giok Chin, hanya ia menambahkan. Untuk mencari aku, jikalau kalian tidak menemui aku di Seng Kipo, boleh mencari ke rumah es di Gunung Tai Pek San, kalian pasti akan menempurnya. Sepasang orang ganas itu dibikin terkejut mendengar perkataannya Seng Giok Chin. Bagaimana mereka tidak kaget, karena benteng Seng Kipo itu ada sangat termasyur namanya, pusat dari peserikatan benteng perkampungan, lebih lagi ketika mendengar disebutnya rumah es di Gunung Tai Pek San yang dikepalai oleh Kok Lolo, salah satu dari lima pendekar yang termasyur dalam merimba persilatan pada masa itu. Teng Hang meskipun ketakutan, coba menambahkan hatinya dan dengan ketawa dibikin-bikin ia berkata, Ya, harap Seng Xiaoya suka mengampuni perbuatan kami yang tidak baik. Kami adalah orang yang berwatak tidak baik, sukar dirubahnya. Harap saja lain kali kita dapat berjumpa pula. Setelah mengucapkan perkataan itu, lalu ia mengajak Lau Kou Teng dan anak buahnya berlalu dari situ. Seng Giok Chin mengawasi mereka berlalu sampai kemudian menghilang dari pemandangannya. Mendadak ia seperti kaget, matanya celingukan seperti ada yang dicari. Memang ia kehilangan Hotiong Jong, di mana adanya pemuda itu ia tidak tahu. Pelayannya ditanya hanya mengunjuk ke lereng gunung, lain tidak. Pemuda pelajar itu mengelah nafas dengan muka muram setelah menyemplak pula kudanya lantas berjalan diikuti oleh pelayannya. Ia juga beberapa saudagar yang terluput dari kematian, sudah mengikuti jejaknya dua orang tadi yang masing-masing naik kudep putih dan hitam. Hotiong Jong di atas gunung menyaksikan berlalunya mereka itu dengan pikiran kusut. Ia sebenarnya ingin bisa berkenalan dengan Seng Giok Chin yang berkepandaian tinggi, tapi hatinya tidak mengasih karena tertekan oleh rasa rendah diri. Pikirannya ada seorang pemuda miskin, tidak berpendidikan dan ilmu silatnya tidak seberapa tinggi. Sebaliknya Seng Giok Chin ada suatu kongcu, anak hartawan, terpelajar dan berilmu silat tinggi, mana dapat ia bergaul dengan orang seperti Seng Giok Chin. Tambahan dalam kata-katanya yang mengandung teka teki ia tidak dapat memecahkannya setelah mengelah nafas beberapa kali, Hotiong Jong berbangkit dari duduknya dan ia juga pergi mengikuti mereka menuju ke kota Lokyang. Di dalam perjalanannya yang telah memakan waktu lima hari lamanya untuk sampai di kota Lokyang, bukan sedikit ia mengalami penderitaan dari bahunya yang sakit kena hajaran golok ia naik turun gunung dengan susahnya, tapi akhirnya, sampai juga ke tempat tujuannya. Dari salah seorang sahabatnya ia juga ada bawa surat perkenalan untuk salah satu perusahaan pengantar barang di Lokyang. Pikirnya, mungkin ia bernasib baik dalam kota itu, maka ia terus mencarinya perusahaan yang dimaksudkan. Setelah masuk keluar beberapa perusahaan sejenis itu, ia telah lewat di depan perusahaan pengantar barang yang mereknya tidak nyata. Rumahnya rendah, bendera kantor Piao Kiok itu berkibar-kibar di atasnya, akan tetapi mereknya sudah luntur meskipun begitu ia perlu menyelidiki siapa tahu itu ada kantor pengantar barang yang dimaksudkan oleh sahabatnya. Ketika ia menghampiri lebih dekat, tiba-tiba pintu kantor terbuka dan keluar seorang lelaki berumur kira-kira 40 tahun. Ketika melihat Ho Tiong Jong seperti seorang asing sedang langak longok, ia telah menegur saudara cari siapa. Oh, maafkan aku, ada kurang sopan, aku sedang mencari Piao Ta Olim San yang bergelar Huito, golok terbang, apakah saudara itu ada bekerja di sini? Itulah aku sendiri, saudara datang dari mana tanya orang itu. Aku datang dari kota Sian bernama Ho Tiong Jong, ada membawa surat dari sahabatku untuk disampaikan pada saudara. Ho Tiong Jong berkata sambil merogos akunya dan keluarkan sepucuk surat diserahkan kepada si golok terbang Lim San setelah surat dibaca, mendadak air mukanya Lim San berubah dan dengan suara dingin berkata, Saudara Ho ada menginap di penginapan mana sekarang aku sedang ada urusan penting hendak diurus, maka sebentar malam saja aku datang ke sana untuk bicara dengan saudara, akur. Ho Tiong Jong sedikit bingung, karena ia belum tahu akan menginap di rumah penginapan yang mana, sebab dalam kantongnya tidak punya uang. Ketambahan melihat air mukanya Lim San yang demikian, seakan-akan tidak akan menerima ia bekerja dalam kantornya, maka ia telah menjawab sembarangan saja. Oh, ya, aku baru saja sampai di kota ini, belum tahu di mana aku akan menginap, maka sebentar malam aku sendiri saja yang datang ke sini, bagaimana pikiran saudara? Lim San tidak memberikan jawabannya, ia terus saja meninggalkan Ho Tiong Jong masuk ke dalam kantornya, kelakuan mana telah membuat Ho Tiong Jong melongo. Diam-diam dalam hatinya mengutuk orang itu tidak tahu adat, belum selesai bicara, sudah meninggalkannya tanpa mengatakan apa-apa. Dengan pikiran Jengkel Ho Tiong Jong menindakan kakinya tanpa tujuan. Dalam kantong tidak ada uang, di mana ia harus menginap. Dalam rumah penginapan, tidak mungkin sebab harus mempunyai uang untuk membayar sewanya, ia tidak mempunyai sahabat, seorang pun dalam kotalok yang itu, kepada siapa ia harus minta pertolongan. Tikarannya jadi melayang-layang, ia tidak tahu kakinya sudah membawa dirinya ke mana. Tiba-tiba ia dibikin kaget ketika dari belakang orang menepuk bahunya, ia cepat-cepat menoleh orang yang menepuknya seperti orang dari kantor Piawak-yok. Saudara ini bukannya yang bernama Ho Tiong Jong tanya orang itu sambil ketawa, tampaknya ia ramah sekali seperti juga bicara terhadap kenalan lama. Ho Tiong Jong membebi su sejenak karena ia tidak kenal dengan orang yang menanya dirinya itu ketika ia hendak membuka mulutnya menjawab, orang itu sudah mendahului berkata pula. Aku bernama Ong Kong Gie, pegawah dari Lok Yang Piawak-yok. Tadi aku mendengar dari Lim Piawak-taw, katanya saudara baru saja datang ke kota ini, betulkah? Ya, betul aku memang baru datang, barusan aku bicara dengan Lim Piawak-taw, belum ada keputusannya sudah ditinggal pergi begitu saja, aku tidak tahu, entah itu ada adatnya yang angkuh atau karena dia terlalu repot, hingga melupakan kesopanan Ong Kong Gie tertawa mendengar bicaranya Ho Tiong Jong. Saudara Ho jangan kau kecil hati. Memang pada belakangan ini Lim Piawak-taw ada sangat repot dengan urusan pribadinya, hingga kadang-kadang ia tidak sadar dengan kelakuannya yang dapat membuat orang mendeluh hatinya, aku yang menjadi anak buahnya dengan ini memohon maaf banyak-banyak atas sikapnya Lim Piawak-taw. Ho Tiong Jong Lumer mendengkolnya mendengar kata-katanya Ong Kong Gie yang ramah dan jenaka, maka ia juga bikin habis urusan itu dan menanyakan maksud Ong Kong Gie datang kepadanya ada urusan apa. Saudara Ho, kata Ong Kong Gie, sambil menyekal dengan orang. Biarlah aku menjadi tuan rumah untuk menyambut kedatanganmu dari jauh-jauh, mari, mari kita mencari makan untuk menang sal perut, aku kira Saudara Ho tentu sudah lapar, bukan? Ho Tiong Jong agak kemerah-merahan mukanya, akan tetapi ia tidak berkata apa-apa, sebab memang waktu itu ia sedang laparnya, ia mengikuti seng sahabat yang baru dikenal itu mencari salah satu rumah makan. Tidak suka Rong Tong Gie membawanya Ho Tiong Jong masuk ke dalam sebuah rumah makan yang lezat makanannya. Ia memesan pada pelayan makanan dan minuman yang istimewa, sementara menanti barang hidangan disiapkan Ong Kong Gie lah menanya pada Ho Tiong Jong, Saudara Ho, apakah kau datang di kota Lok yang ini hanya sendirian saja? Bagaimana dalam perjalanan apa tidak menemui apa-apa yang mengherankan? Betul, aku hanya datang sendirian saja, di perjalanan tidak ada apa-apa yang aku ketemukan mengherankan jawab Ho Tiong Jong ia tidak mau menceritakan pengalamannya sudah bertempur dengan sepasang orang ganas, dan pertemuannya dengan si pemuda pelajar yang berbadan sangat mewah. Saudara Ho, sebenarnya ada sesuatu yang aku ingin bicarakan denganmu, oh, sebentar saja jikalau sudah habis makan. Seiring dengan kata-katanya, Ong Kong Gie membantu pelayan mengatur makanan yang dipesan di atas meja. Demikian mereka telah makan minum dengan diseling oleh pembicaraan yang tidak ada hubungannya dengan jalannya cerita. Begitu selesai makan, Ong Kong Gie telah berkata, Saudara Ho, aku harus mengucapkan selamat kepadamu. Hei, selamat apa saudara Ong? Selamat lantaran namamu sekarang telah naik tinggi. Sebabnya, kau sudah berani bermusuhan dengan sepasang orang ganas yang sangat ditakuti dalam kalangan Kang O, kau berani menempur dan mengalahkan mereka, sudah tentu namamu menjadi terkenal di mana-mana. Kantor kami sudah mengetahui tentang saudara punya pengalaman, meskipun saudara sendiri kelihatannya sungkan untuk menuturkannya ketika aku menanyakan pengalaman saudara di perjalanan. Saudara Ong, kau terlalu memuji tinggi, aku tidak mempunyai kepandayan apa-apa, kalau tokoh aku berani menempur pada sepasang orang ganas disebabkan seng hati tidak tega melihat keganasan yang dilakukan oleh mereka terhadap orang-orang yang tidak salah berdosa. Maka, apa yang aku perbuat hanya sekedar untuk membela keadilan, bukannya dengan sengaja mau mencari nama dalam kalangan Kang O, Ong Kong Gie angguk-anggukan kepalanya. Sambil mengacungkan jempolnya, Ong Kong Gie berkata lagi, itulah ada perbuatannya satu pendekar tulen. Dengan tidak menghiraukan diri sendiri dan tidak memikirkan akan akibatnya urusan yang diperbuatnya, saudara sudah tunjukkan diri untuk membela keadilan, jarang orang yang separ. Ong Kong Gie tidak meneruskan kata-katanya, karena diganggu oleh masuknya tiga orang laki-laki berbadan tegap dengan sikap yang sombong sekali. Mereka datang dengan berkuda, satu di antaranya yang berjalan di depan sungguh menjemukan lagaknya, ia berjalan lewat di antara tetamu yang pada makan di situ seolah-olah tidak memandang mata, sangat angkuh sikapnya, hingga yang melihatnya menjadi seba. Ho Tiong Jung yang melihat Ong Kong Gie tidak meneruskan kata-katanya dan matanya mengawasi ke satu jurusan, ia pun berpaling mengikuti kemana Ong Kong Gie mengarahkan penglihatannya. Hatinya Ho Tiong Jung juga jadi mendeluh melihat sikapnya orang sombong tadi Ong Kong Gie udah sedari tadi menundukkan kepalanya lagi ia melihat Ho Tiong. Jung masih mengawasi kepada tiga orang yang baru datang tadi, lalu berkata dengan suara berbisik saudara Ho sebaiknya jangan kita mengawasi mereka, kita bicara tentang urusan kita saja. Kenapa? Apa saudara Ong, kenal pada mereka? Tanya Ho Tiong Jung. Ong Kong Gie punya pengalaman sebagai piausu sudah 30 tahun, ia sudah kawakan dan mengenal banyak orang gagah dari rimba persilatan, baik yang gagah budiman maupun yang gagah jahat, pengalamannya banyak dan pengetahuannya sangat luas. Dengan suara berbisik ia menjawab pertanyaannya Ho Tiong Jung. Ya, kalau tidak keliru mereka itu ada murid-muridnya dari si siluman hutok yang sudah mengasingkan dirinya selama 30 tahun belakangan ini dari dunia Kang Ong. Ho Tiong Jung berpaling pula mengawasi bajunya mereka agak aneh. Hei, saudara Ong, apakah kau kenal orang yang berbaju di sulam metu satu siapakah gerangan dia? Kelihatannya dia sangat tajam. Memang betul demikian, pemandanganmu tepat sekali. Tentang riwayatnya si luman hutok sedikit sekali orang lain, di kota Lok yang ini barangkali hanya akulah yang dapat menyediakan riwayatnya. Tiga tetamu congkak tadi ambil tempat agak berjauhan juga dari Ho Tiong Jung dan Ong Kong Gie, sementara suara berisik dari tetamu yang pasang ngomong, membuat apa yang dibicarakan oleh Ho Tiong Jung dan Ong Kong Gie tidak dapat didengar oleh yang lain. Kalau begitu, kata Ho Tiong Jung, aku harap saudara Ong Suka menceritakan kepadaku ada baiknya sekedar menambahkan pengalamanku. Ong Kong Gie angkuk anggukan kepala, hutok yang terkenal julukannya si siluman, Ong Kong Gie mulai menutur, pada masanya ia malang melintang dalam dunia Kang Gie perbuatannya sangat kejam, ia suka sekali menghisap atau minum darahnya manusia. Darah dari wanita yang datang bulan ia bikin menjadi obat, entah obat untuk apa. Ketika ia beraksi dalam kalangan Kang Gie telah menggemparkan rimba persilatan karena kekejaman dan keganasannya. Dia punya kebiasaan menghisap dan meminum darah manusia, membuat banyak pendekar yang berilmu silat dan budiman menjadi marah besar. Banyak yang sudah mencari padanya, tapi ilmu silatnya hutok yang tinggi sukar dijatuhkan bahkan bukan sedikit kawanan pendekar yang menjadi korban kekejamannya. Kalau begitu dia sukar dibunuh sukar disinkirkan jiwanya untuk menolong banyak korban dari keganasannya menyelak Hotiong Jow. Memang begitu kenyataannya. Rimba persilatan gempar dibuatnya kekejaman dan keganasannya si siluman hutok semakin menjadi-jadi. Saban kali ia membunuh orang dia hisap atau minum darahnya. Yang paling gila, dia kumpulkan banyak wanita yang tengah datang bulan, masing-masing disuruh kumpulkan darahnya untuk dijadikan obat. Wanita-wanita itu setelah berhenti datang bulan, lalu diganggu kehormatannya, siapa yang tidak menuruti digeragot lehernya dan dihisap darahnya, sehingga si korban mati seketika itu karena kehabisan darah. Selaka seru Hotiong Jow tertahan. Hus Tongkong Jie tempelkan jarinya di mulut, kau jangan sibuk tidak karuan, nanti aku tidak mau meneruskan ceritanya, sebab urusan ini kalau tiga muridnya itu tahu, terang jiwaku akan melayang. HMM Hotiong Jow menahan hawa amarahnya. Ia sebenarnya sudah ingin berteriak-teriak mencaci maki hutok si siluman yang kejam dan ganas, akan tetapi mengingat kalau ia berbuat demikian akan menimbulkan onar yang tak diingini dan Hong Kong Jie kena kejiret oleh karenanya, maka ia paksa tekan amarahnya yang hampir meluap dari takarannya. Teruskan, aku tak akan mengganggu kau cerita kata Hotiong Jow dengan air muka agak beringas. Hong Kong Jie ketakutan, ia berpikir sebenak untuk meneruskan ceritanya, hingga membuat Hotiong Jow tak sabaran. Teruskan, kenapa saudara Ong diam saja katanya menegur. Ong Kong Jie pikir, kalau tidak diteruskan akibatnya bisa runyam, melihat Hotiong Jow sangat bernapsu untuk mendengarnya, maka dengan apa boleh buat ia melanjutkan ceritanya. Perbuatannya hutok itu membuat gusar satu pendekar pedang kawakan yang bernama Chintong, siapa ada tergolong salah satu di antara lima tokoh yang tertinggi ilmu silatnya dalam dunia persilatan. Chintong dengan seorang diri telah mencari sarangnya hutok dan menantang kepadanya, setelah membeber kejahatannya si siluman yang jahat kejam itu. Bagus, bagus, menyalak Hotiong Jow tapi bagaimana, apa dia juga mati di bawah tangannya si luman kejam itu? Ong Kong Jie geleng-geleng kepala, tidak jawabnya, kali ini dia ketemu batunya, dalam suatu pertempuran seru, hutok keteter, hingga perlu dibantu oleh muridnya yang terpandai bernama Oetetihap. Oetetihap pertandingan bertambah seru Chintong dikerubuti dua orang guru dan murid tapi Chintong betul-betul gagah, dia dengan pedangnya telah berhasil menusuk Oetetihin hingga roboh, sedang dengan telapakan tangannya ia menyerang telak pada hutok hingga terpaksa si luman itu melarikan diri. Sejak mana hutok tidak kedengaran lagi namanya dalam kalangan kangong, ia menyembunyikan dirinya sehingga sekarang sudah 30 tahun lamanya. Halnya si luman hutok itu hanya akulah yang dapat menceritakan seterang ini, orang lain barangkali tidak dapat. Hoti Ongjong setelah mendengar habis Ongkong Gie cerita, lantas berpaling ke arahnya tiga muridnya si siluman kejam, seakan-akan ia hendak memandang atau menegasi bagaimana si rupanya murid-murid dari hutok itu. Sekarang keadaan di sini amat genting kata pula Ongkong Gie, aku lihat banyak orang dari rimba persilatan yang jalan putih dan hitam mengalir masuk kota, Mungkin yang berjalan hitam ada hubungannya dengan sepasang orang ganas, saudara Ho sudah menanam bibit permusuhan dengan sepasang orang ganas, kantor-kantor Piau Kiok di sini menganggap ada berbahaya untuk menerima kau bekerja, Maka sebaiknya kau angkat kaki dari sini pergi ke Kang Lam umpamanya, siapa tahu di sana kau bisa mendapat pekerjaan, sekalian untuk menyelamatkan diri, entah bagaimana ada pikiran saudara Ho. Hoti Ongjong tidak menjawab akan nasihatnya Ongkong Gie, lah termenung, pikirnya. Lim Piau Tau rupanya sengaja mengirim Ongkong Gie untuk menyuruh aku lekas angkat kaki dari sini, itu sih tidak jadi apa, cuma saja dalam kantongku tidak membekal luang barang sepeser, bagaimana dengan Ongkos dalam perjalananku? Dan kemana aku harus pergi? Betul-betul dalam dunia ini orang harus kejam dan telengas, baru bisa beruntung, orang seperti aku ini, tidak lebih seperti sampah masyarakat, kesana-sini melamar pekerjaan diri tolak apakah nasibku memangnya ada demikian buruk? Apa sebenarnya keyakinanku sehingga aku mengalami meski penderitaan hidup begini? Diam-diam ia merasa putus asa. Dalam bengong memikirkan nasibnya, tiba-tiba Ongkong Gie berkata, Saudara Ho, kau dari tempat jauh datang di sini, mungkin ada kekurangan ongkos di jalan, maka sukalah kau terima sedikit pemberianku ini sebagai tandanya persahabatan kita, untuk menambah bekal di perjayanan yang akan kau tempuh. Setelah berkata ia meletakkan uang tiga tahil perak di atas meja. Dalam keadaan setengah sinting adatnya, Ho Tiong Jong yang angkuh timbul dengan tiba-tiba, ia mengebrak meja, hingga yang di atasnya suaranya yang nyaring. Para tetamu pada menoleh ke arah dua orang itu dengan wajah merasa heran dan menduga-duga, apakah dua orang itu hendak bertempur? Sambil berbangkit dari duduknya Ho Tiong Jong berkata, Saudara Ong, banyak terima kasih atas pemberianmu, aku masih ada cukup uang di kantong untuk melanjutkan perjalananku di sini. Aku sudah tidak dapat tempat untuk tancap kaki, semoga di lain tempat ada yang suka pakai aku punya tenaga. Ketika matanya melirik kepada tiga orang Jumawa tadi, justru mereka punya mata pun sedang ditujukan ke arahnya, hingga berbentrokan. Satu antaranya yang muda, yang sengat Jumawa tadi, telah berkata pada dua kawannya. Hey, kalian lihat, itu tikus matanya menyala pada kita, kelihatannya sangat menantang. Ia berkata seraya berbangkit dari duduknya menghampiri mejanya Ho Tiong Jong, hingga Ong Kong Gie menjadi ketakutan dan mukanya pucat pasi. Ketika ia datang dekat, ia melihat uang yang jatuh tadi telah melesak di atas meja. Diam-diam ia bersenyum, katanya. Kau main-main di depan kami orang seperti juga yang menantang, apa artinya itu? Ia tutup kata-katanya sambil mengebrak meja hingga uang yang nancap tadi telah mencelat keluar. Masing-masing telah menggunakan tenaga dalamnya yang mahir, hingga para tetamu lainnya yang menyaksikan menjadi sangat kagum orang tadi mengawasi pada Ho Tiong Jong dengan Roman menghina. Kau ini anjing kecil berani unjuk lagak di depan tuan besarmu, lekas kalian berdua berlutut baru ada harapan diampuni jiwa kalian. Mendengar hinaan itu, Ho Tiong Jong diam-diam berpikir, lebih baik aku mati daripada menelan hinaan orang. Pengah ia berpikir untuk berlaku nekat, tiba-tiba ia melihat Ong Kong Gie telah menjatuhkan dirinya berlutut, sambil manggut-manggutkan kepalanya seperti ayam yang matokin gabah Ong Kong Gie meratap minta ampun. Tiga orang jahat itu tertawa tergelak-gelak, tapi kemudian wajahnya beringas, karena melihat Ho Tiong Jong masih tinggal berdiri tegak, tidak mau berlutut seperti kawannya telah berbuat. Anak muda itu telah unjuk sikapnya yang tenangkan sorot matanya yang dingin mengawasi kepada tiga penjahat itu. I HMM menggeram si Jumawa tadi, sayang kami ada urusan penting yang meminta lekas diurus, kalau tidak HMM. Kalau tidak kenapa tanya Ho Tiong Jong dengan berani? Siapa namamu si Jumawa tidak menjawab pertanyaan Ho Tiong Jong. Aku belum pernah menukar nama dalam perjalananku aku siho nama Tiong Jong, kau mau apa? Ho Tiong Jong menggerutu si Jumawa. Ho Tiong Jong kau mau apa? Siapa nama kalian, aku juga mau tahu bukan? Si Jumawa marah sekali mendengar ceritanya Ho Tiong Jong. Aku Oetetiku dan ini engkoku Oetetikeng, yang itu ada Suhengku Songbuki yang bergelar si tangan telengas, kalau kan orang siho ada bernyali besar, sebentar malam jam tiga boleh datang di tempat yang bernama Lian Mangkeng, kau boleh pilih di antara kami bertiga siapa yang kau taksiran menempur. HMM. Ho Tiong Jong keluarkan suara di hidung. Kau boleh membawa kawan untuk mengerubuti salah satu di antara kami bertiga, meneruskan si Jumawa, hatinya mendongkol sekali melihat sikapnya Ho Tiong Jong yang kelihatannya tidak jerih sedikit pun terhadap mereka. Hektometer, kembali Ho Tiong Jong menggeram. Kenapa kau mengeram? Aku sebal mendengar kata-katamu yang tengik, kenapa aku harus membawa pembantu, kalau aku sendirian saja menghadapi kalian masih kekurangan lawan? Hahaha, kau terlalu memandang rendah padaku. Si Jumawa panas hatinya, bagus-bagus katanya Kyo sebentar malam kau tak muncul di tempat yang barusan aku sebuikan, kami bertiga saudara akan mencari kau sampai dapat meskipun sampai di ujung langit sekalipun. Kami akan menghisap dan meminum darahmu yang masih hangat, untuk menghilangkan rasa haus, kau ngerti. Ho Tiong Jong geli dalam hatinya mendengar kata-kata sombong itu, setelah ia tertawa terbahak-bahak berkata, kalian tak usah mencari aku, sebab aku sendiri yang akan mencari kalian, ini bukan sudah bagus untuk menghemat tempo kalian? Bertiga saudara itu sebenarnya sudah sangat marah dan ingin turun tangan saat itu pun kalau tak terhalang oleh urusannya yang penting, lantaran mana, mereka hanya mengawasi dengan sorot mat mendeluh ketika Ho Tiong Jong dengan agak sempoyongan lewat di antara mereka pergi keluar rumah makan. Lah sudah ambil putusan dekat, mati dan hidup sudah maunya takdir, ada di tangannya yang mahasah, maka ia tidak harus takuti segala orang jahat itu. Meskipun ia agak sinting, matanya awas dan dapat melihat berkelebatnya bayangan B.H.E. Kong, yang sudah lantas hendak menjauhkan diri ketika melihat Ho Tiong Jong. Hahaha, B.H.E. Toh aku kau mau kemana kata Ho Tiong Jong sambil menyekal orang punya bahu, hingga B.H.E. Kong terpaksa hentikan tindakannya, ia kelihatan ketakutan dan mukanya meringis-ringis kesakitan baunya dicekal Ho Tiong Jong. B.H.E. Toh aku, kau ini sangat pengecut. Lihat aku Ho Tiong Jong, di kemudian hari pasti akan tersohor namanya di kalangan Kang O, hahaha. Mungkin demikian jawab B.H.E. Kong, tapi lebih dahulu lepaskan ceklanmu pada bahu, sakit, nih. Ho Tiong Jong segera melepaskan ceklannya, hingga B.H.E. Kong merasa lega hatinya. Tiong Jong, namamu di kantor pengantar barang sangat dikagumi, tapi... Tapi, kenapa tanya Ho Tiong Jong tidak sabaran? Tapi karena demikian tenagamu tidak ada orang yang mau pakai dalam kantor Piao Kiok, sebabnya? Sebabnya kau terlalu polos dan mau campur saja urusan orang untuk membela keadilan lebih-lebih kau ada menanam bibit permusuhan dengan sepasang orang ganas. Tidak ada satu kantor Piao Kiok yang mau pakai tenagamu, karena mereka takut pembalasan si sepasang orang ganas, yang kejam telengas. Aku tidak peduli. Aku berbuat menurut kemauanku berdasarkan keadilan. Sebenarnya, ilmu silatmu belum dapat menandingi sepasang orang ganas. Hanya nyalimu saja yang besar membuat kau berlaku nekat, andai kata kau dipakai oleh salah satu kantor Piao Kiok yang menjadi sasaran si sepasang orang ganas, bukan hanya pada dirimu saja, akan tetapi juga kantor pengantar barang tersangkut sekalian disikat habis. Ini bukan merugikan? Makanya bagaimana juga setelah kau menanam bibit permusuhan dengan dua orang jahat itu, kau tak dapat bekerja lagi di kantor Piao Kiok? Hotiong Jong Bengong sejenak, pikirnya apa yang dikatakan oleh BHA Kong memang beralasan. Tapi ia penasaran dan hatinya mendongkol katanya. HMM memangnya penghidupanku tergantung pada kantor Piao Kiok saja? Tanpa bekerja pada kantor demikian aku jadi kelaparan? Hahaha. BHA itu aku kau salah hitung. Bicara terus terang, sejak hari ini aku tidak akan menghiraukan aku yang jadi urusan Piao Kiok. Kau lihat saja sendiri, di kemudian hari aku Hotiong Jong akan mengangkat nama menjadi seorang lihai. Nah, selamat tinggal. Ia segera meninggalkan BHA Kong, siapa menjadi melongo dibuatnya. Hotiong Jong jalan menuju ke pintu utara. Setelah berada di luar kota, mabuknya perlahan-lahan telah hilang kena disapu oleh angin musim rontok. Ia mencari salah satu pohon besar dan memanjat ke atasnya. Ia baringkan dirinya pada sebatang dahan setelah mengikat dirinya sendiri dengan ikat pinggang kepada dahan pohon di mana ia berbaring supaya jangan sampai jatuh. Dalam sekejapan saja ia sudah tidur mengeros dengan nyenyaknya. Entah berupa lama ia tertidur, seng rembulan yang terang telah memancarkan sinarnya, sehingga seng jagat menjadi terang-benerang. Ketika ia mendusin, tengah mengecek-ngucek matanya ia melihat ke bawah ada seorang wanita dengan rambut riap-riap sedang berlutut sembahyang kepada seng dewi malam. Wanita itu mengenakan baju putih mukanya ketika berdongak tampak pucat seperti mayat, tersorot oleh terangnya seng dewi malam tampaknya lebih pucat lagi dan menyeramkan hati. Sebentar lagi ia bangkit berdiri, mukanya mendengak ke atas memandang rembulan, mulutnya berkemak kemik seperti yang sedang berdoa. Selainnya tiupan angin yang membuat cabang pohon dan daun-daunnya berkersekan saling bentur, keadaan di situ sunyi senyap. Tiba-tiba terdengar sayup, sayup suaranya seperti orang menangis, pelahan-pelahan suara itu, semakin terdengar nyata dan menusuk kuping, hingga Ho Tiong Jong tanpa terasa menjadi bergidik. Suara tangisan itu seperti telah keluar dari mulutnya si wanita yang berada di bawah pohon, Ho Tiong Jong dengan hati berdebaran mengikuti terus gerak-geriknya wanita aneh itu. Sebentar lagi wanita itu menundukkan kepalanya, kemudian tekuk lututnya menghadap lurus ke depan, dua tangannya dilonjorkan dan sepuluh jarinya dibuka lebar. Perlahan-lahan dari ujung jari-jarinya wanita itu ada keluar sinar lemah berwarna hijaulah tertawa, tapi tertawanya itu seperti mengandung perasaan yang kurang puas, dengan hasil latihannya belum sempurna, Sinar hijau yang keluar dari sepuluh jarinya masih lemah, belum memuaskan hatinya. Sinar itu adalah yang dinamai api setan, ia rupanya sedang meyakinkan ilmunya leweng, ilmu gaib yang dapat membuat celaka sesamanya. Tengah ia sedang memainkan api senjatanya, tiba dari luar rimba ada meluncur sebuah batu besar ke arahnya dibarengi dengan teriakan seseorang. Wanita itu tidak jadi kaget diserang dengan batu yang tidak kurang dari lima puluh kati beratnya, ia menggunakan api senjatanya untuk menyambuti, begitu batu itu kebentur dengan api bikinannya, lantas saja seng batu nyeleweng dari tujuannya dan jatuh di atas lapangan rumput yang hijau. Kemudian dengan cepat-cepat ia menyimpan kembali api senjatanya, dua tangannya diulur ke kepalanya untuk membereskan rambutnya yang riap-riapan dan disanggul rapih sebentar lagi tampaklah wajahnya yang cantik luar biasa, sehingga Hotiongjung yang berada di atas pohon menjadi melongo saking kagum. Pada saat wanita itu sudah beres menyanggul rambutnya, tampak mendatangi ke arahnya seorang pemuda sambil cengar-cengir dan berkata, Bagus-bagus, memang ilmumu. Telapakan tangan setan, sangat lihai, cuma sayang wanita yang termasyur cantik bernama Ieya dengan gelar lilasat sudah. Mengorbankan dirinya menjadi mayat hidup karena meyakinkan ilmu setan itu, hahaha. Pemuda itu pengawakannya tegap bahunya lebar dan pinggangnya langsing. Sayang alisnya besar dan kasar, sedang hidungnya melesak hingga tampak nyata mukanya yang buruk. Umurnya ditaksir kira-kira 25 tahun. Hotiongjung tertegun ia pikir, berani benar pemuda itu terhadap pendekar wanita yang menguasai daerah Wangho, Sungai Kuning, bernama Lea yang bergelar lilosat, wanita telengas, bahkan dengan senaknya saja menyindir dengan kata-katanya, siapakah gerangan anak muda yang berwajah buruk itu. Lilosat Ieya selama beberapa tahun ini namanya terkenal di kalangan Kangou sebagai Limotao atau Kepala Wanita Setan. Ia bukan saja parasnya sangat cantik, tapi kepandaian silatnya sangat tinggi. Ia malang melintang dalam dunia Kangou menuruti sesuka hatinya. Kalau di waktu marah ia dapat membunuh orang dengan matah, tidak berkesiap ia marah dan gembira sesenang hatinya saja. Banyak pendekar dalam kalangan Kangou yang sungkan berurusan dengan wanita aneh ini. Hotiongjung sudah lama mendengar nama wanita telengas itu, tapi belum melihat bagaimana macam orangnya, kini dengan matuk kepala sendiri ia melihatnya, ternyata Lilosat Ieya ada sangat cantik dan menggiurkan siapa yang melihatnya. Entah bagaimana macamnya kalau ia sedang marah. Lilosat Ieya ketika mengetahui siapa yang datang, dengan tersenyum berkata, Aku kita siapa, tidak taunya huya, cuon hu apakah huya sudah lama datang? Lopo cu bagaimana, apakah tidak datang? Ya, ayah telah meninggalkan benteng Jawa porang itu, di kalangan Kangou terus sonar tidak habisnya, Bagat mana tentang kau ini, apa baik-baik saja? Apakah kau tak pernah mendengar tentang ayahku ada di mana? Tidak jawabnya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Pemuda wajah jelek itu mengawasi parasnya Lea yang cantik menarik. Aku juga datang ke sini hanya sebentaran saja. Ah, apa betul-betul katamu menyelesi pemuda sambil bertindak maju menghampiri si cantik. Tangannya diulur hendak memegang tangan yang putih mulus, tapi Lea cepat menarik tangannya, hingga tidak sampai terpegang. Pemuda itu-itu merangkak hendak menubruk dan memeluk si cantik, tapi Lea dengan gesit sudah bisa menghindarkan dirinya. Iih, siau pocu suka main-main, katanya sambil bersenyuman genit. Lea, kau benar-benar sangat cantik, kenapakah selalu menjauhkan diri dariku? Oh, kau cantik benar Lea matanya beringas, seolah-olah hendak menelan korbannya. Siau pocu kau terlalu memuji aku, jawab Lea dengan wajah ramai senyuman, tapi kau tak tahu kalau dalam sengkepo ada nona seng yang kecantikannya seratus kali melebih aku. Nah, sebentar kalau kau sudah melihatnya, kau lantas akan melupakan wajahku yang buruk. Hai hai hei Lea tertawa genit, sambil menekan mulutnya. HMM mana ada wanita yang melebih kecantikanmu, aku tak percaya. Eh, Lea apa kau hendak terus-menerus berlaku kejam tidak memberi kesempatan padaku untuk memeluk pinggangmu yang ramping dan titik. Masih belum, siau pocu Lea menyelak. Belum bagaimana? Belum sampai waktunya, hai hai hai. Pemuda itu melengak semakin dipandang wajahnya Ieya yang genit menarik semakin mengobarkan napsunya untuk memeluk dan memberikan beberapa ciuman hangat kepada iblis wanita itu. Keadaan pun di situ ada sangat sepi dan ada kesempatan baik untuk ia melakukan sesuatu menuruti napsu hatinya terhadap si glenit. Apa mau ia sedang menjalankan tugas yang memaksa ia harus pergi dari situ. Memikir akan tugasnya, seketika itu napsunya telah tertekan dan lumer sendirinya, ia mengelah nafas. Yaha, sudahlah aku harus pergi sekarang, harap lain kali kita bisa bertemu muka lagi di sini, selamat tinggal, sampai ketemu lagi Ieya. Kata-katanya belum habis, orangnya sudah melesat dan menghilang dari pemandangan. Sungguh hebat kepandainya dia Ho Tiong Jong diam-diam berkata dalam hatinya sendiri, sementara itu ia melihatnya berdiri mengawasi perginya si orang Shikahau sambil tolak pinggang. Bibirnya yang halus mungkin memperlihatkan senyuman mengejek. HMM, kedengaran ia berkata sendirian, macamu yang seperti kodok-buduk. Jangan harap dapat menggerakkan hatinya lilasat Ieya. Tiba-tiba ia melihat di bawah seperti ada bayangan orang yang berada di atas pohon, ia cepat mendongakan mukanya mengawasi ke atas dan melihat benar saja ada manusia di atas pohon. Ia perdengarkan tertawanya yang aneh, badannya berbareng melesat ke atas, hingga tidak jauh dari dahan di mana Ho Tiong Tong tadi merebahkan dirinya. Saat itu si pemuda sedang repot membuka tali yang mengikat dirinya dengan dahan pohon tak tahu kalau lilasat Ieya sudah berada di badapannya. Matanya si iblis wanita berkilat-kilat menakutkan, ia marah benar, sebab adegan barusan antara ia dan Siao Po Chu, kepala benteng muda, tentu telah dilihat dengan nyata oleh orang-orang yang sekarang berada di hadapannya. Ia sudah demikian beringas, napsu membunuhnya timbul seketika. Tapi tiba-tiba Ho Tiong Jong mendongakan mukanya memandang kepadanya membuat semua amarahnya telah terbang entah kemana, ia berdiri ke sima, karena melihat wajah yang cakap tampan dari si pemuda di hadapannya. Apa mungkin ada orang begini cakap ia menanya dalam hatinya sendiri. Ho Tiong Jong sementara itu sudah menjadi ketakutan menghadapi wanita telengas itu, tapi dengan ramah tamasi iblis wanita datang mendekati dan menanya dengan lemah lembut. Kau siapa berada di atas pohon? Apa dengan sengaja kau mengintai aku barusan? Ho Tiong Jong melihat layak tidak bersikap bengis, sebagaimana yang ia duga semula hatinya menjadi tenangan aku Ho Tiong Jong, jawabnya. Li Lo Setia berpikir sejenak. Oh, kau yang telah bertanding dengan sepasang orang ganas? Meskipun dalam pandanganku dua setan itu tidak ada artinya, tapi kau berani menempur mereka sesungguhnya harus dipuji juga nyalimu yang besar, sebab mereka dalam kalangan Kang Ong terkenal kejam dan ganas serta banyak yang rubuh di tangannya, hingga mereka menjadi sangat sombong. Ya, aku Ho Tiong Jong yang menempur mereka, ini bukannya aku sengaja, rapi karena terdorong oleh perasaan ingin menolong orang yang diperbuat sewenang-wenang oleh mereka maka aku terpaksa turun tangan. Nah baik, sekarang kau jawab pertanyaanku. Kenapa kau berada di atas pohon ini? Kau tentu menyaksikan dan mendengarkan pembicaraan kami dengan Siao Po Chu, bukan? Lekas jawab nada suaranya agak dingin dan sikapnya juga berubah bengis. Ho Tiong Jong tidak menjawab lantas hanya terus membuka tali yang mengikat dirinya, setelah bebas, ia menatap wajahnya ia ia. Romen bengis dan nada suara dingin barusan entah bagaimana telah menjadi hilang tanpa bekas diawasi si anak muda. Betul-betul dia cakap demikian suara hatinya berkata sambil tundukan kepala. Sesaat kemudian ia dongak lagi dan balas mengawasi si pemuda yang masih terus memandang padanya. Orang si Ho, lekas dijawab pertanyaanku katanya dengan suara lemah. Ho Tiong Jong tertawa manis, aku berada di sini tidur lantaran mabuk jawabnya. Apa perbuatanmu dengan si orang shilhu itu secara kebetulan aku telah mendengar dan melihatnya tapi betul-betul bukan sengaja aku mengintai. Ia ia merah selebar mukanya, ia merasa jengah sendirinya. Kau hanya ini yang luncur dari mulutnya. Sementara itu Ho Tiong Jong sudah lompat turun dari atas pohon, tapi sebelum ia berdiri tegak lilosat. Ia ia sudah berdiri di hadapannya dengan pedang terhunus di tangannya, wajahnya yang pucat tampak dingin sekali. Napsu membunuhnya timbul lagi, tapi lenyap lagi ketika matanya yang berkilat-kilat bentrok dengan matanya si pemuda yang jernir di antara mukanya yang cakap tampan. Celaka ia kata dalam hatinya sendiri. Mana aku tega membunuh dia yang secakap ini oh, kemana perginya ketelengasanku ia jadi gelisah tak dapat mengambil putusan. Akhirnya ia berkata pada Ho Tiong Jong, orang siho, kau sudah mendengar dan menyaksikan percakapanku dengan siau pocu, aku harap kau suka pegang rahasia, tidak menceritakan kepada orang lain, apakah kau suka berjanji? Aku suka berjanji jawab Ho Tiong Jong sungguh-sungguh. Bagus, seorang laki-laki akan memegang janjinya dengan betul layak kata, sambil memasukkan pula pedangnya ke dalam sarungnya. Mendadak Ho Tiong Jong ingat sesuatu. Hei, apakah kau tahu tentang ilmu silatnya orang yang bernama Hutok dengan julukan si siluman dan anak muridnya ia menanya? Lilosat layak agak kaget mendengar ditanya demikian. Hatinya yang telah terpincuk oleh kecakapannya Ho Tiong Jong membuat ia ingin lama-lamaan pasang ngomong dengan pemuda itu. Maka ia sambil mengawasi wajah yang tidak membosankan dari si pemuda, ia berdiam lama juga sebelum memberikan jawabannya, Ho Tiong Jong tidak sabaran. Tapi sebelum ia menegur lagi Leah sudah menjawab katanya. Yang kau maksudkan bukankah Hong Bu Kiai si tangan telengas dan dua saudara OETT yang terkenal namanya? Aku memang tahu ilmu silatnya mereka berapa tinggi mereka amat sombong tidak memandang matuk kepada orang lain seolah-olah dirinya punya kepandayan sudah tidak ada yang menandinginya. Memang mereka punya kepandayan ada lebih tinggi sedikit dari sepasang orang ganas, cuma saja di antara mereka semua ada bangsa berengsek, tidak ada satu yang boleh dipilih Ho Tiong Jong anggukan kepalanya pikirnya, tiga musuhnya itu lihai-lihai kepandayanya, maka ia harus waspada menghadapinya. Saat itu ia sudah hendak meneruskan perjalanannya, maka ia ambil selamat berpisah dari Lilosat Ieya. Nona Ieya, biarlah sampai di sini saja kita berpisahan. Hei, kau ada urusan apa yang penting yang dapat aku membantunya? Oh, tidak ada apa-apa, selamat tinggal. Ho Tiong Jong sudah lantas angkat kaki dari hadapan Lilosat Ieya, hingga si iblis wanita menjadi melongo karenanya. Ho Tiong Jong percepat tindakannya dalam sekejapan sudah menghilang dari pemandangan lea waktu itu sudah jam tiga malam, bulan sedang terangnya, maka Ho Tiong Jong tidak begitu takut masuk keluar rimba. Tapi apa mau ketika ia melewati satu tempat yang sangat sunyi, ia jadi jerih juga. Sebab di situ selainnya terdengar berkereseknya cabang-cabang pohon yang beradu satu dengan lain, adalah suaranya burung hantu terdengar menyeramkan. Ia menabahkan hatinya dan berjalan terus, pengharapannya kalau-kalau ia dapat menjumpai salah satu orang, rasa takutnya pasti akan hilang. Apa celaka, justru ia jalan melewati tempat yang banyak kuburan malang melintang, hingga hatinya semakin dak di eduk saja. Ia berhenti beristirahat di bawahnya sebuah pohon yang rindang, matanya celingukan melihat ke kanan-kiri, tiba-tiba ia seperti melihat ada seorang berbaju putih berdiri di bawahnya sinar rembulan yang terang. Mukanya tak dapat dilihat tegas, ketika ia meneliti orang berbaju putih itu hanya seorang diri saja, tapi sebentar setelah ia alihkan pandangannya ke lain jurusan sejenak dan melihat lagi kepada orang berbaju putih tadi ternyata ia sudah menghilang entah pergi ke mana.